Harus dibisa turunin harga daripada menaikkan harga. Tetapi yang penting adalah mengenai kepastian supply ini. Jadi, paninan kamu berapa untuk dikasihkan kepada UMKM. UMKM bisa saja punya pabrik tradisional yang namanya menghasilkan beras kualitas medium. Kualitas medium itu bisa laku. Yang sekarang itu harganya oleh pemerintah di patok AET-nya Rp. 9.400. Ini bagus sekali. Rp. 9.400 itu di pasar ya. Ambil dengan logistik, diambil dengan biaya lain-lain. UMKM tetap dapat untung dan dalam kerja sama-sama kooperasi tani dua-duanya untung. Sama-sama untung ya. Tetapi yang kita hapus adalah rentenir. Penghijun. Lalu Matarante. Yang namanya tangkulak. Lalu ada perantara. Yang tidak memberikan value edit. Kalau perantara menggunakan value edit, tidak ada masalah. Bisa menurunkan. Iya kan? Jadi misalnya membawa ke sana, tapi logistik langsung ke sana. Memang ada biaya logistik. Itu bukan perantara. Bagi saya itu biaya logistik. Jadi yang kita hindarkan adalah sebetulnya inefisiensi di dalam jalur distribusi. Kita lebih efisien. Tetapi akhirnya tadi yang saya katakan, bagaimana kita bisa menyediakan, memastikan barang. Itu terkeserjaan barang itu di pasar. Sebab kalau sampai kurang Pak, harganya naik. Iya otomatis ya. Tersendat, gejolak, naik turun gitu. Nah ini kita mau full force nanti di Jogja nanti.